bismillah bismillah bukankah kalian mencari sosok yang bernama wahya tamah sejatinya wahya tamah adalah diriku hah stofi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah tak perlu kalian khawatir tentang manusia itu karena manusia yang kau jumpai dan kau niatkan untuk mengantarnya pulang adalah diriku berarti ya saya memang sengaja menyamar menjadi seperti manusia untuk menguji kalian menguji apakah kalian masih memiliki hati nurani dan belas kasih terhadap sesama mahluk dan ternyata kalian rela meninggalkan apa yang sudah kalian cita-citakan cita-cita yang sangat besar di dalam hati kalian di dalam hidup kalian demi untuk kepentingan menolong sesama mahluk itu adalah hal yang sangat mudih betul ya coba tadi kamu suruh kita gak nganterin ini tapi kan saya nyuruh kita semua nganterin nah coba kalau misalnya dibagi ini ya gak mungkin lolos semua gak mungkin ketemu ini berangkat berlima pulang berlima mbak gagal ya gagal lolos ya lolos semua jadi jadi tas padahal saya tahu kalian menolongnya peluh dengan keraguan karena manusia itu terlihat sangat mencurigakan dan bahkan sangat meragukan untuk kalian bukan mencurigakan lagi tetapi kalian masih bersikap untuk menolongnya karena alasan sebuah rasa belas dan kasih saya sangat menghargai itu manusia Alhamdulillah terus jika saya sudah bertemu dengan Eyang Wahyatama apakah habis ini saya bisa bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo karena kau telah lolos di ujian yang diberikan oleh Tiagang Amin Jitraqara dan tentunya diriku kalian berhak untuk menentukan dan menemukan langkah selanjutnya Sel dengerin ini walaupun kita lolos ini masih banyak langkah menganggap bikinnya makanya pelajaran ini tidak ada di latihan ini kalau tidak mampu saya saya sengajakan untuk membagikan pikiran kalian apakah kalian lebih mementingkan kepentingan diri kalian sendiri atau lebih mementingkan kepentingan orang lain dan kalian lebih memilih untuk membantu mereka yang ada di dalam kesusahan itu menunjukkan kalian sudah memiliki sifat yang mulia Alhamdulillah Alhamdulillah kalian perlu mengetahuinya bahwa saya sejati nama saya adalah Kemulian Wahyat Allah Kemulian Wahyat Allah mungkin sedikit akan tetapi kalian sudah belajar sedikit tentang ini mau kemuliaan